Nabi kita Muhammad SAW melewati suatu kaum Nabi melihat dari atas buruk bahwasannya di bawah sana Di bawah sana ada suatu kaum yang berkumpul Mereka memegang batu-batu besar Dan mereka menghancurkan kepala-kepala mereka dengan batu besar tersebut Maka ketika hancur lebur kepala mereka karena dipukul dengan batu yang sangat keras Oleh diri mereka sendiri pun tiba saja saat itu Allah kembalikan kepala mereka dalam keadaan sedia kalah Maka ketika sudah jadi lagi kepalanya mereka pukul lagi kepala mereka dengan batu Sehingga hancur lagi kemudian jadi lagi dipukul lagi hancur lagi Jadi lagi dipukul lagi hancur lagi Maka saat itu Rasulullah penasaran dan berkata Ya Jibril man haula Wahai Jibril siapa mereka itu Maka dijawab Idola, 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 Idola kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wa sahlan kaifah haluka di adik-adikku dimanapun kalian berada Mudah-mudahan adik-adikku semuanya tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dan tetap dalam keadaan sehat Nah adik-adikku ketemu lagi nih bareng Kak Fauzan tentunya di teladan anak soleh Yaitu acara yang menceritakan kembali tentang kisah para nabi dan rasul yang mudah-mudahan dengannya menambah wawasan ilmu kita dan menjadi teladan contoh dalam kehidupan sehari-hari Nah adik-adikku selama 1x30 menit ke depan Kak Fauzan akan menemani adik-adikku yang di rumah Tentunya melanjutkan kisah perjalanan Isra Mi'raj nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam Yang pada episode yang lalu Kak Fauzan telah menceritakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Merakukan Isra dari Mekah ke Palestine Dijemput oleh Malekat Jibril dan Malekat Mikail menggunakan hewan sorga yaitu burak Nah adik-adikku sekarang di studio Kak Fauzan telah ditemani oleh adik-adikku dari SDI ku Banin Al-Bahja Pusat Gimana adik-adikku kabarnya semuanya? Ya Alhamdulillah Nah adik-adikku siap mendengarkan kisah perjalanan Isra Mi'raj nabi? Siap Maka setelah saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam turun di Bukit Tursina Yaitu tempat dimana Nabi Musa berbicara dengan Allah s.w.t Nabi Muhammad juga turun di kota Madinah Tempat yang Nabi akan hijrah ke tempat tersebut Nabi juga turun di pohon Nabi Musa di kota Madian Dan Nabi juga turun di Bethlehem tempat dilahirkannya Nabi Isa alaihi wa sallam Setelah itu Nabi melanjutkan perjalanan Isra Mi'rajnya Telah dikisahkan pada pertemuan yang lalu Nabi dikejar-kejar oleh seseorang yang ternyata kata iblis Nabi saat itu dikejar oleh jin Ifrit yang pernah menjadi muridnya Nabi Sulaiman alaihi wa sallam Maka Nabi pun melanjutkan perjalanannya Sehingga Nabi di bawah itu melihat ada suatu kaum Yang sesaat mereka bertani menanam bercocok tanam Dan sesaat mereka langsung memanen tanaman tersebut Mereka menanam padi tiba-tiba padi tadi pun muncul dengan cepatnya Tumbuh dengan cepatnya dan mereka langsung memanennya Ditanam langsung dipanen Ditanam dipanen lagi Maka Nabi terheran-heran dan berkata kepada Malaika Jibril Ya Jibril mahadah Wahai Jibril siapa orang-orang ini Maka dijawab oleh Malaika Jibril Mereka adalah mujahid pejuang-pejuang dakwah Islam Yang mereka menanam amalan satu kali Tetapi mereka memanen pahalanya 700 lipat kali Maka begitulah adik-adikku pejuang dakwah Yang berjuang dengan ilmunya Berjuang dengan hartanya Berjuang dengan tenaga dan pikirannya Menanam satu kali amalan Tetapi pahalanya terus dipanen hingga hari kiamat Kemudian adik-adikku Nabi melanjutkan perjalanannya Tiba saja Nabi mencium bau wangi semerbak Maka Nabi kaget Wahai Jibril bau wangi apa ini Maka dijawab oleh Malaika Jibril Ya Rasulullah sesungguhnya Barusan engkau melewati perkuburan keluarga Siti Masitoh Dan juga keluarganya Yang mana Siti Masitoh ini adik-adik Kenal sama Siti Masitoh Siti Masitoh itu julukan Kenapa dijulukin Masitoh Karena Masitoh itu berasal dari kata musyad Apa musyad? Sisir Masit tukang sisir laki-laki Masitoh tukang sisir perempuan Masitoh hidup di zaman Raja Fir'aun Dan menjadi tukang sisir putri Raja Fir'aun Pada suatu hari Siti Masitoh sedang menyisir putri Raja Fir'aun Kemudian ketika menyisir tadi Tiba saja sisir yang dipakai tadi terjatuh nih adik-adik Kemudian Masitoh mengambil sisir tersebut Dan saat itu mengucapkan Bismillah Ta'isu Fir'aun Bismillah dengan nama Allah Ta'isu Fir'aun Mudah-mudahan Fir'aun binasa Maka ucapan Masitoh didengar oleh putri Fir'aun Apa kata putri Fir'aun Ya Masitoh Apakah engkau mempunyai Tuhan selain ayahku? Maka apa jawaban Siti Masitoh Na'am Bala Ya Aku punya Tuhan Yaitu Tuhanku Allah Maka saat itu diancam Masitoh jika begini akan aku laporkan kepada ayahku Maka saat itu putri Fir'aun berangkat ke ruangan abahnya Dan dia mengatakan Wahai ayahku Sesungguhnya Masitoh tukang sisir perempuanku Dia telah mempunyai Tuhan selain engkau Maka saat itu dipanggillah pengawal Panggil Masitoh Diseret Siti Masitoh dan ditanya Wahai Masitoh Awlaka Rabbun Ghairi Apakah engkau mempunyai Tuhan selain aku? Maka dijawab Bala Rabi Wa Rabbukallah Wahai Fir'aun Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Maka saat itu Fir'aun geram dan marah Dan saat itu Fir'aun mengatakan Wahai Pengawal Panggil Masitoh beserta keluarganya Maka dibawa Masitoh Suaminya Masitoh Dan dua putra Masitoh Yang satu berumur 10 tahun Dan yang satunya masih bayi di dalam gendongan Masitoh Bagaimana kelanjutan kisahnya? Kalau mau tahu Tetap bersama Kak Fauzan Di Teladan Anak Soleh Aku bawa kekakakak anak Soleh Salam Nabi Muhammad Salam Nabi Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Albah Jah TV di rumah Anda Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet Ya di Kadiku masih dengan Kak Fauzan tentunya Di Teladan Anak Soleh Aku bawa kekakakak anak Soleh Salam Nabi Muhammad Salam Nabi Muhammad Nah adik-adikku Setelah saat itu Fir'aun marah dan geram Serta memanggil semua keluarga Siti Masitoh Maka Fir'aun mengatakan Wahai pengawalku Siapkan panci yang sangat besar Maka saat itu disiapkan panci adik-adikku yang sangat besar Dan di bawahnya disulut api dibakar api Dan di dalamnya tidak diisi dengan air Tetapi diisi dengan minyak Sehingga ketika dibakar dan dimasak Minyak tadi pun menjadi mendidih Maka Fir'aun mengatakan Wahai Masitoh Apakah engkau tidak ingin keluar dari imanmu Tidak aku tetap akan menyembah Allah SWT Maka saat itu diseretlah oleh para pengawal Fir'aun Suaminya Siti Masitoh Sehingga suaminya Masitoh pun masuk Kedalam panci minyak panas tadi Sehingga terbakar dan tergoreng jenazahnya Maka saat itu Fir'aun menantang lagi Wahai Masitoh Apakah engkau akan tetap beriman kepada Tuhanmu Ya aku tetap dalam keimanan ini Maka saat itu diseretlah dan didoronglah Anak pertama Masitoh Oleh para pengawalnya Dan masuk ke dalam minyak panas Dan jenazahnya pun tergoreng oleh minyak panas tersebut Tersisa Siti Masitoh dengan bayinya Fir'aun meyakinkan lagi Tetapi Masitoh tetap dalam keimanannya Maka ketika berada di ujung panci tadi Masitoh menatap bayinya Dan melihat bayinya Timbul keraguan dalam diri Siti Masitoh Dan saat itu ketika keimanan Sitoh mulai ragu Karena kasihan dengan bayinya Maka saat itu bayinya tadi Allah izinkan untuk berbicara Dan berkata kepada ibunya yaitu Masitoh Wahai ibuku jangan engkau ragu Wahai ibuku Sesungguhnya jalanmu adalah benar Dan sesungguhnya kita lagi ditunggu oleh ayah Dan kakak saya di dalam taman-taman sorga Maka umi cepat susul mereka Maka saat itu Masitoh karena dorongan ibunya yakin Dan saat itu menceburkan diri ke dalam minyak panas Sebelum masuk ke dalam minyak panas Masitoh berkata kepada Fir'aun Wahai Fir'aun Aku mempunyai permintaan terakhir Tolong nanti jenazah keluarga ku Aku ingin untuk dikuburkan satu liang lahat Maka begitulah kisah keimanan Masitoh Yang dengannya menjadi pelajaran bagi kita semua Bahwasannya menjaga keimanan adalah penting Karena iman adalah niimat yang paling besar dari Allah subhanahu wa ta'ala Dalam sejarah Islam dikatakan tidak hanya bayi Masitoh yang dapat berbicara Tetapi dikatakan ada lima bayi nih adik-adik Yang dapat berbicara walaupun masih kecil dan masih menjadi bayi Yang pertama tentu adalah anak Siti Masitoh Yang kedua adalah Nabi Isa AS Dan yang ketiga adalah saksi Nabi Yusuf AS Yang keempat adalah saksi Jurej Dan yang kelima adalah bayi seorang wanita Bani Israel Bagaimana kisahnya? Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya Kemudian adik-adikku setelah Nabi melewati perkuburan keluarga Masitoh Yang sangat wangi harumnya Maka saat itu Nabi Muhammad SAW melewati suatu kaum Nabi melihat dari atas buruk bahwasannya di bawah sana ada suatu kaum yang berkumpul Mereka memegang batu-batu besar dan mereka menghancurkan kepala-kepala mereka dengan batu besar tersebut Maka ketika hancur lebur kepala mereka karena dipukul dengan batu yang sangat keras oleh diri mereka sendiri pun tertiba saja saat itu Allah kembalikan kepala mereka dalam keadaan sedia kalah Maka ketika sudah jadi lagi kepalanya mereka pukul lagi kepala mereka dengan batu sehingga hancur lagi Kemudian jadi lagi dipukul lagi hancur lagi jadi lagi dipukul lagi hancur lagi Maka saat itu Rasulullah penasaran dan berkata Ya Jibril manaha ula Wahai Jibril siapa mereka itu? Maka dijawab Ya Rasul mereka adalah umatmu yang melalaikan dari melaksanakan sholat Maka celaka bagi orang yang sholat Mereka yang dengan sholatnya melalaikan daripada sholatnya Mereka mengakhirkan daripada waktunya Ketika keluar dari waktu mereka tidak mengkodok sholatnya Maka orang tadi di alam barzah akan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan mereka menghancurkan kepala-kepala mereka sendiri Karena mereka berat untuk sujud kepalanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Adik-adikku Maka tetiba saja Nabi melanjutkan perjalanannya Tetiba saja Nabi melihat suatu kaum yang di depan mereka terdapat tembok Di belakang mereka terdapat tembok Kanan kiri mereka terdapat tembok Seakan-akan manusia ini dikurung oleh tembok tersebut Maka Nabi melihat bahwasannya mereka memakan daripada buah-buahan Yang namanya adalah buah zakum dan buah dori Adik-adik tahu buah dori? Buah dori adalah buah-buahan neraka Dan buah zakum buah-buahan neraka Yang dikatakan dalam Al-Quran Buah zakum bentuknya seperti kepala iblis Maka mereka memakan buah-buahan tadi Di dalam kandang tadi seperti binatang Maka Rasulullah penasaran dan bertanya Ya Jibril man haula ya Jibril Siapa mereka wahai Jibril? Maka dijawab Mereka adalah kaum yang memakan zakat-zakat harta mereka Mereka tidak mau mengeluarkan zakat Padahal zakat adalah bagaikan darah kotor Yang disembelih dari seekor hewan Jika engkau adik-adikku menyembelih ayam Kira-kira yang dimakan dagingnya atau darahnya? Dagingnya, darahnya harus dikeluarkan Maka begitulah harta kita Yang lain boleh dimakan Tetapi sedikit darinya adalah harta yang kotor Yang harus dikeluarkan sehingga engkau tidak tertimpa penyakit Maka orang tadi enggan mengeluarkan zakat Orang tadi tidak menunaikan zakat Maka mereka akan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan memakan buah-buahan dari neraka Adik-adikku Setelah itu Nabi pun melanjutkan perjalanannya Kira-kira Nabi bertemu siapa lagi ya dalam perjalanan Isra Mi'rajnya? Kalau mau tahu tetap bersama Kak Fauzan di teladan anak soleh Aku bangga penyakit Kau bangga penyakit Kau bangga penyakit Ya adik-adikku masih dengan Kak Fauzan tentunya di teladan anak soleh Aku bangga menjadi anak soleh Maka adik-adikku Nabi kita pun melanjutkan perjalanan Isra'nya Sehingga saat itu Nabi melihat satu kelompok di bawah Nabi Ada beberapa orang yang dihidangkan meja makan Dua meja makan Di meja makan yang sebelah kanan itu adalah makan-makanan yang lezat Dan sangat enak dan nikmat Dan di sebelah kiri mereka ada makanan tetapi sudah basi nih adik-adik Sudah busuk dan sudah keluar ulat-ulat kecil Tetapi Nabi terheran-heran mengapa? Karena ternyata Nabi melihat mereka meninggalkan makanan yang lezat Dan mereka berebut memakan makanan yang busuk dan sudah basi tadi Sehingga Nabi terheran dengan hal ini dan mengatakan Mahathiyah Jibril Mereka ini siapa Jibril? Maka dijawab oleh Malaikat Jibril Mereka adalah suami-suami yang meninggalkan istri-istri yang halal bagi mereka Dan mereka mencari wanita-wanita yang haram bagi mereka Terbiasa dengan sesuatu yang haram Maka siksaan nanti di alam barzah mereka akan memakan daging-daging yang busuk Padahal di rumah mereka banyak makanan-makanan yang halal Kemudian adik-adikku Nabi pun melanjutkan perjalanannya Sehingga Nabi melihat ada sebuah kayu, kotak kayu Yang siapapun lewat di situ, apapun yang lewat di situ Maka kayu tadi akan membakarnya Maka Nabi menjawab Ya Jibril, mahadha Wahai Jibril, siapa ini? Maka dijawab Ini adalah perumpamaan daripada umatmu Yang mereka koti utorik Yaitu memotong jalan Atau bahasa kitanya sekarang ini begal Tahu adik-adik begal Yang kapan kau lagi enak naik motor Tiba-tiba ada yang nyetop diambil motornya Maka mereka nanti diumpamakan oleh Allah di akhirat nanti di alam barzah Mereka akan terbakar diri mereka dan akan membakar semua apa yang dilewati oleh mereka Adik-adikku Nabi pun melanjutkan perjalanan Isra'nya yang sangat panjang Sesuai yang disebutkan dalam kitab Dardir Yang menceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Maka saat itu Nabi melihat Ada sungai yang sangat besar Banyak orang berenang di sungai tersebut Kaum yang mereka berenang di sungai Yang ternyata nih adik-adik isinya bukan air Tetapi isinya adalah darah najis yang berbau anjir Maka mereka berenang di sungai darah tadi Sehingga mereka dari samping-samping sungai, tepian sungai Ada orang-orang yang melempari mereka dengan batu-batu Tetapi mereka tetap berenang di sungai tersebut Maka dijawab Maha daya Jibril Maka ditanya Maha daya Jibril Ini apa Jibril Siapa orang yang berenang tadi Maka dijawab Ya Muhammad, Ya Rasulullah Itu mereka adalah akil riba Pemakan-pemakan harta riba Adik-adik tahu harta riba Harta riba adalah setiap harta Yang dihasilkan dengan konsep pevoliman Maka semua harta yang dihasilkan Menggencet salah satu dari penjual atau pembeli Maka itu namanya riba Maka orang yang biasa makan riba Maka mereka akan disiksa oleh Allah SWT Berenang di sungai dengan dilempari dengan batu-batu Maka yang masih memiliki ATM ATM konvensional Maka mulai saat ini mulai berhijrah nih adik-adik Ke ATM atau bank-bank syariah Sehingga kita dilindungi oleh Allah SWT Daripada dosa-dosa riba Kemudian adik-adikku Saat itu Nabi melihat lagi Ada suatu kaum yang mereka sedang sibuk dan repot Mengumpulkan kayu-kayu Kayu tadi dikumpulkan, diambil dan ditaruh di punggung mereka Diambil lagi, ditaruh lagi di punggung mereka Diambil lagi, ditaruh lagi di punggung mereka Mereka menemukan satu bungkahan pohon besar Maka mereka angkut dengan sekuat tenaga Dan mereka taruh lagi di punggung mereka Padahal dia udah gak sanggup untuk berjalan Tetap kapan ketemu kayu Dia angkat lagi ke punggung mereka Maka Nabi terheran-heran Dan Nabi bertanya saat itu Mahathaya Jibril Mereka ini siapa ya Jibril Yang mengangkat beban segitu besarnya Tetapi mereka tetap memungut kayu yang ada di hadapannya Maka Jibril menjawab Mereka adalah umat daripada umatmu Yang diberi amanat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi dia gak sanggup untuk melakukan amanat tersebut Mereka sudah jadi pemimpin di muka bumi Tetapi mereka mencalonkan jadi pemimpin yang lebih besar Padahal urusan anak buahnya Urusan masyarakatnya belum selesai Maka mereka di alam barzah Akan disiksa dengan memungut semua beban yang ada di hadapannya Nah adik-adikku ada yang ingin bertanya Nah adik-adik contoh pejuang-pejuang dakwah yang mereka akan memanen pahalanya Nanti di alam barzah sangat-sangat banyak Yang menyumbang daripada jembatan tersebut Di sebuah kampung misalnya tidak ada air sumur Maka ada seseorang kelebihan harta membuat air sumur Maka setiap ada air yang ditimba dari sumur tadi Dan selama masih ada airnya Maka orang yang membuat sumur tadi Mendapatkan pahala dari manfaat yang diterima oleh warga kampung tersebut Kemudian diantaranya lagi apa Masya Allah tim media kita Merekam suatu video Daripada video-video dakwah Diedit dan lain sebagainya Kemudian disebarkan ke seluruh dunia Maka selama video tadi ada Maka orang yang tonton mendapat hidayah dan melakukan ibadah Maka mereka semua mendapatkan daripada pahala Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Inilah makna daripada perjuangan dakwah Nah adik-adikku tak terasa Sudah satu kali tiga puluh menit Kak Fauzan menemani adik-adikku semua Insya Allah kita akan ketemu lagi Pada jam dan acara yang sama Tentunya masih dengan Kak Fauzan Di teladan anak soleh Amin Adik-adikku semua Adik-adikku semua Mohamad 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 Rasul Murnia Adik-adikku semua Adik-adikku semua Adik-adikku semua Adik-adikku semua